Yang memersa warga desa Pematang 7, Kabupaten Pemberaya, dihebohkan dengan penemuan besi tua diduga buatan tahun 1916 yang mirip dengan tudung saji yang terbuat dari besi bertuliskan California. Barang yang ditemukan di dekat pintu air ini pun kini diamankan di rumah warga yang menemukan. Hamim, salah satu warga desa Pematang 7, Kecamatan Rasaujaya, tak pernah mengira jika ia bisa menemukan besi tua yang bertuliskan tahun 1916 di pintu air di dekat perkebunan sawit. Hamim sempat mengira barang yang ditemukan hanyalah besi biasa yang tak berfungsi. Namun saat dibersihkan terdapat tulisan California serta tulisan tahun 1916 dengan berat berkisar 50 kg lebih dikarenakan harus empat orang yang mengangkatnya. Saya pun tidak mengira kan itu kan barang itu yang tadinya benda yang tadi duga-duga gitu kan. Terus penasaran itu. Turun ke bawah, nengok dari rupanya. Mungkin lah saya kira ini besi untuk dikilo, balik gitu kan. Bawa ke belakang rumah gitu. Sementara itu Bambang Sukirman, Ketua RT setempat menjelaskan jika dahulu kala, di lokasi penemuan menurut cerita, lahan ini fungsinya sebagai kebun karet yang dikelola langsung oleh kolonial Belanda. Mungkin dulunya disini kan bekas tempat penjajahan Belanda ya, kurang lebih seperti itu. Karena saya dengar informasi dari orang tua kita, awalnya disini adalah perkebunan karet dulunya katanya. Perkebunan karet yang dikelola oleh pihak kolonial Belanda. Dengan penemuan ini, Hamim pun tak menolak jika ada instansi terkait ingin mengambil dan meneliti barang tersebut yang kini ia simpan di rumahnya. Dari Kuburaya, Paisal Abubakar, Ainyus melaporkan. Dari Kuburaya, Paisal Abubakar, Paisal Abubakar, Paisal Abubakar, Paisal Abubakar.